apa yang bisa dibangun kesadaran kita, apa yang bisa dilakukan sehingga kita bisa produktif karena tadi ibu bilang kalau OT itu overthink itu tuh buang energi silahkan saya tambahkan sedikitnya saya S1 nya bimbingan counseling dan sinologi pendidikan, jadi mungkin ini orang manajemen kok berani ngomong yang punya 2 degree ya? ya, olminya sedikit-sedikit sedikit-sedikit kalau dibagi jadi banyak amin, amin, amin jadi begini mbak jadi caranya untuk mengatasi itu pertama memang kita ciptakan keluarga yang sehat sihis dan fisik jadi kan, keluarga sudah mendorong olahraga, sekarang keluarga juga dibuat ada keterbukaan saling koreksi, ada permintaan maaf, karena itu kan tadi awalnya dari situ, mungkin dia kan orang sudah sebil sama dia dia itu memang nyebeli orang banyak ini kan ya karena gak ada maaf, gak ada komunisan jadi di keluarga itu memang harus ada keterbukaan siapa yang salah minta maaf kalau Anu harus minta tolong dan harus ditanyakan kenapa kamu begitu dia dibiasakan mengeluarkan isi hatinya kenapa kok kamu ngurung biar cerita, jadi langsung kamu ngurung Anu ya apa namanya minta uang lagi ya belum tentu, oh kamu ini ya kamu gak percaya sama bunda belum tentu juga oh saya mau cerita saya itu kok malah mungkin malah positif jadi pertama tadi jadi cara keluarga keluarga atau mungkin di sekolah juga harus ada selalu orientasi kesehatan fisik dan fisik dan saling kerjasama jadi kalau misalnya ada guru melihat ini kok ada murung ya coba ditanya saya langsung kadang-kadang orang yang kebetulan saya ngomong di manajemen ya di manajemen itu ada orang yang kalau di manajemen itu kan semua yang ada di perusahaan atau di lembaga itu mulai dari yang bawah sampai atas itu manfaatnya sama punya kontribusinya sama karena itu kalau ada mungkin yang kecil mungkin dianggap office pay itu gak penting itu gak bisa gak bisa minum kita karena itu semua harus saling oh kira-kira apa ya kenapa office pay hari ini kok gak masuk ditanyakan nah itu akan membuat semua baik di rumah di tempat kerja itu akan ada saling menjaga saling men-support wah ini kita harus itu murung nih ayo kita jaga jadi memang harus ada kesadaran ada edukasi terus-menerus di masyarakat bahwa penting kita itu harus menjaga kesehatan psihis kita ini harus jangan jangan apa namanya dipendam sendiri karena botol itu masih penuh itu kan itu apa kurang-kurang disadari kemudian yang kedua selanjutnya adalah kita harus tadi harus ditanamkan akidah itu yang kuat karena harus ada kalau kita sudah yakin kepada Allah kita gak akan gak akan gak akan apa namanya pikiran yang gak-gak baik terhadap diri sini maupun terhadap orang lain jadi yang pertama tadi keluarga harus di apa namanya dibangun olah hubungan komunikasi komunikasi lingkungan gak cuma keluarga tapi juga kemudian yang ketika bila ada masalah segera diatasi jadi semua harus sadar terhadap diri sendiri aku masalahku apa oh masalahku itu aku sudah mulai tertekannya kalau saya buka sudah tingkat ketiga misalnya itu saya segera makanya nanti kalau itu segera diatasi gak akan ada bipolar gak ada ada depresi yang berat gak akan sebetulnya ternyata kalau dipelajari secara secara fisik itu ternyata orang itu sudah melindungi fisik yang yang menyebabkan psikis yang terganggu itu diberlapis-lapis sama orang itu terlindung sekali perlindungan jadi kalau sampai ada orang maaf yang sampai OCD OCD itu sebetulnya udah memang udah berat karena gak ada segera bantuan masalah orang tua itu biarlah yang atasnya sendiri kok padahal harus bareng-bareng dan dia juga tertutup itu makanya terbukaan keluarga saling menolong itu harus ada ya